Halo brother, iOS 16.1 versi beta udah diris lagi nih oleh Apple. Kali ini iOS 16.1 beta 5. Sekali lagi di update beta kali ini gak ada improvement berarti yang besar hanya detail-detail kecil yang disempurnakan. Oke, kita akan mulai dulu dari size update-nya di iPhone XR. Di iPhone XR ini size update-nya gak terlalu gede, cuma 321,1 MB aja. Karena memang tadi seperti yang udah aku sampein hanya detail-detail kecil aja yang ditambahkan yang di-improve yang disempurnakan di iOS kali ini. Sementara untuk build number-nya di iOS versi beta kali ini adalah 20B5072B. Ya, semakin deket aja versi RC-nya, udah ada simbol B atau alfabet B di akhir dari versinya. Jadi tinggal sekitar 1 kali lagi ya mungkin bakal ada versi RC-nya atau rilis kandidat. Semakin deket waktunya untuk dirilis versi resmi di 16.1 ini. Tentu ini merupakan hal yang sangat menggemerahkan terutama buat kamu yang punya banyak masalah di iOS versi sebelumnya. Dan kelihatannya di pertengahan pekan depan versi RC-nya kelihatannya udah bisa kita install nih. Makanya kamu ikutin aja update-nya di channel ini, like video ini, dan juga nyalakan lonceng serta subscribe channel ini. Oke, kita lanjut. Untuk aspek storage-nya sendiri, di iPhone storage-nya ini loading-nya juga cepet, gak ada kendala berarti. Untuk iOS maupun sistem data, size-nya juga masih terbilang normal. Di angka sekitar 8-9GB-an masih oke dan normal lah. Ada pun beberapa poin update yang terjadi di iOS 16.1 Beta 5. Yang pertama adalah update dari modem firmware-nya. Update modem firmware ini juga membawa berkah tersendiri. Di India sekarang untuk jaringan 4G-nya udah bisa digunakan. Selain update modem firmware, ada juga beberapa firmware yang di-update oleh Apple. Di antaranya adalah firmware untuk MagSafe dan juga firmware untuk AirPods. Baik AirPods Pro maupun AirPods generasi yang biasa. Selain itu, di poin yang kedua, update yang dilakukan di iOS 16.1 Beta 5 ini adalah limit layout dari lock screen-nya. Jadi di update kali ini, layout yang bisa kita gunakan di lock screen itu terbatas. Hanya maksimal 200. Itu pun udah cukup banyak banget sebetulnya. Karena kita gak butuh lebih dari itu. Palingan kita pakainya juga tetep aja satu layout gitu ya. Jadi aku rasa ini bukanlah sebuah masalah berarti atau bukanlah sebuah kendala berarti. Dengan limitasi 200 layout untuk lock screen sangat-sangat memadai bahkan sangat-sangat berlebih untuk aku pribadi. Karena paling pakai 5-4 layout aja, gak pernah berlebih dari itu. Selain beberapa update yang tadi udah disebutin, ada juga beberapa optimasi dan fix issue yang dilakuin di iOS 16.1 Beta 5 ini. Yang pertama adalah outline dari Dynamic Island-nya sekarang udah bisa berfungsi dengan smooth, normal, lancar, dan aman. Khususnya pada proses background activities pada sebuah aplikasi yang sedang berjalan. Misalkan kita lagi dengerin musik, sekarang udah berfungsi dengan baik muncul outline di bagian Dynamic Island-nya ketika background-nya itu dalam posisi gelap. Selain itu, lagi-lagi Apple juga mengoptimasi bagian hefty feedback yang kemarin isunya masih ada boros baterai di beberapa device. Dan akhirnya sekarang dibuat lebih smooth lagi dan lebih bersahabat lagi dengan power yang harus digunakan dan dikonsumsi oleh si hefty feedback ini. Gimana, apakah kamu udah mencobanya hefty feedback ini dan apakah udah berasa ada impact yang lebih irit baterainya? Atau tetep aja masih boros? Coba kamu komen aja di kolom komentar. Selain hefty feedback, yang dapet kebagian update adalah aplikasi shortcut. Di aplikasi shortcut ini sekarang udah banyak penambahan icon-icon baru yang bisa kita kustomisasi sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Sehingga membuat kita lebih bebas berekspresi dan lebih personalized untuk meng-custom setiap shortcut yang akan kita buat. Nah, sepertinya itu aja update yang terjadi di iOS 16.1 Beta 5 dari catatan aku pribadi. Dan untuk urusan baterai sendiri, di iPhone XR ini ada penurunan baterai health yang tadinya 79% menjadi 78%. Sementara untuk daya konsumsi baterainya sendiri nggak ada perubahan yang cukup signifikan. Nggak semakin boros atau semakin edit. Sama-sama aja kayak di iOS 16.1 Beta 4-nya. Nggak ada masalah, masih tergolong normal, aman. Proses pengecasan juga nggak terjadi panas yang berlebih atau overheat. Masih terbilang aman dan normal. Dengan baterai health 78% dan original by Apple, SOT yang didapet bisa bertahan sekitar 4 jam. Jadi masih tergolong oke sih sebetulnya. Sementara untuk performanya, hasil pengujian dengan menggunakan Geekbench, single-core-nya dapat 1118, meningkat dari tadinya 1113. Sementara untuk multi-core-nya ada penurunan, yang tadinya 2569, turun 60 poin menjadi 2509. Sementara untuk GPU-nya ada peningkatan yang cukup signifikan, dari 5237 di 16.1 Beta 4 menjadi 5547 di iOS 16.1 Beta 5 ini. Nah, mungkin banyak nih dari teman-teman semua yang pengen menanyakan, gimana nih kak, apakah aku harus update atau nggak usah update di iOS Beta kali ini? Aku rasa kalau memang kamu nggak sabar dan penasaran pengen mencoba sensasi dari iOS 16.1, di versi 16.1 Beta 5 ini merupakan versi yang lebih stabil, lebih aman, dan layak kamu coba. Tapi kalau kamu lebih sabar dan ingin lebih aman, yaudah kamu tunggu aja ofisialnya, kemungkinan besar bakal rilis di akhir Oktober ini. Dan buat kamu yang ingin nyoba untuk versi Beta-nya, kamu cek aja linknya di deskripsi, kamu tinggal install aja, gampang banget kok caranya. Kalau kamu punya pertanyaan, keluhan, opini, cerita, dan yang lainnya, kamu komen aja di kolom komentar, ceritain selengkap-lengkapnya, biar kamu bisa berbagi dengan yang lain. Oke, itu aja informasi yang bisa aku share di video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa bagikan video ini, karena kadang kecil untuk kita, namun berarti besar untuk yang lain. See you next video, bye-bye. Sub indo by broth3rmax